Halo guys, welcome to anyvlo, channel yang membahas tentang hewan dan juga tumbuhan. Di video kali ini kita akan membahas tentang begantan. Begantan adalah salah satu primata Indonesia yang cukup terkenal dan terancam punah teman-teman. Begantan adalah salah satu jenis primata yang mendiami wilayah pulau Kalimantan. Seluruh tubuhnya ditumpuhi rambut berwarna coklat hingga putih keapu-abuan. Begantan juga punya hidung yang berbeda dengan primata lain. Lalu apa saja fakta dibalik begantan? Yuk tonton video ini sampai habis. Begantan adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut warna hitam kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus arasi. Begantan merupakan hewan endemik pulau Kalimantan yang tersebar di hutan, rawa, dan hutan pantai. Ciri utama yang membedakannya dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar, yang hanya ditemukan di spesies jantan. Fakta menarik, begantan. Tahukah teman-teman, ternyata begantan termasuk salah satu monyet terbesar di Asia. Lebih tepatnya yang berjenis kelamin jantan. Begantan jantan bisa memiliki bobot mencapai 24 kg dan panjang tubuh 76 cm. Tak hanya tubuhnya yang bisa bertambah besar, ekornya pun bisa tumbuh hampir sepanjang tubuhnya, yakni 66-75 cm. Bagaimana dengan betina? Begantan betina umumnya berukuran tubuh lebih kecil, tapi mereka tidak terlihat terlalu jauh berbeda dari jantan. Seperti kita tahu, begantan merupakan primata yang mendiami sebagian besar wilayah pulau Kalimantan. Begantan sendiri mendiami wilayah hutan mangrove dan rawa gambut yang tersebar di wilayah Kalimantan. Selain masuk ke wilayah Indonesia, Kalimantan juga bagian dari wilayah negara lain, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, begantan pun juga merupakan hewan yang dilindungi dan dilestarikan di ketiga negara itu. Hidung begantan terlihat besar dan panjang. Ukuran hidung begantan jantan jauh lebih besar daripada begantan betina. Nah, ukuran hidung begantan ini diketahui akan terus membesar mengikuti pertambahan usia mereka. Jika ditemukan begantan berhidung paling besar daripada yang lain dalam satu kelompok, maka selain itu, hidung besar dari begantan ini juga bisa digunakan untuk menarik perhatian dari begantan betina. Selain hidungnya, yang besar begantan merupakan salah satu primata dengan perut buncit loh. Hal ini karena dibalik perut begantan yang buncit, ada sistem pecernaan khusus yang menarik untuk dipelajari. Sebagai jenis pemakan daun, begantan mengonsumsi banyak dedaunan yang ditemukan di habitatnya sebagai makanan utama. Nah, meskipun bagi kita dedaunan merupakan salah satu makanan yang mudah dicerna, namun tidak bagi begantan. Perut begantan terdiri dari beberapa ruang khusus untuk mencerna dedaunan. Ruang ini mengandung bakteri pencerna selulosa. Proses pencernaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga perut begantan sering penuh oleh makanan yang sedang dicerna. Selain dedaunan, begantan juga memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan mengonsumsi tunas, biji-bijian, buah mentah, hingga serangga. Meskipun begantan banyak menghabiskan hidupnya di atas pohon, ternyata begantan juga pandai berenang loh. Mereka akan berenang jika perlu pindah ke wilayah hutan mengroof ke suatu wilayah hutan mengroof lainnya. Hal ini didukung dari kondisi fisik begantan yang mempunyai selaput seperti katak di jari-jari mereka. Primata ini pernah tercatat berenang sejauh 20 meter di bawah permukaan air. Begantan juga bisa terjun dari pepohonan ke dalam air. Selain untuk bersenang-senang, ini dilakukan untuk menghindari kejaran predator. Begantan merupakan hewan sosial yang hidup dengan kelompoknya. Begantan memiliki kelompok yang terdiri dari 2 sampai 30 ekor. Umumnya di dalam kelompok itu terdapat satu begatan jantan dominan dan beberapa petina serta anak-anaknya. Di area banyak makanan atau dekat dengan badan air, beberapa kelompok begantan itu akan berkumpul untuk melakukan aktivitas sosial. Hal ini karena keberadaan badan air seperti sungai dan rawa-rawa sangat penting bagi keberadaan begantan. Tahukah teman-teman, Primata Begantan sudah memasuki daftar satwa yang terencampuna sejak tahun 2008 loh. Di wilayah Indonesia sendiri, begantan yang ada di alam liar jumlahnya hanya tersisa sekitar seribu ekor. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah angka kelahiran dan kerusakan lingkungan habitat mereka. Kerusakan habitatnya ini bisa disebabkan karena kebakaran hutan, perburuan liar, hingga perdagangan satwa liar. Dengan hilangnya habitat, begantan jadi harus turun dari pepohonan lebih sering dan menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari makan. Itulah tadi sedikit fakta menarik tentang begantan. Seru bukan belajar tentang hewan? Nah, kalian baru tahu yang mana nih? Komen ya, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Halo guys, seluruh tubuhnya ditumbuhi rambut. Seluruh tubuhnya, dan merupakan salah satu ciri utama yang membedakan awan. Seperti kita tahu, Terima kasih telah menonton!